Halo brother brother fighter, jumpa lagi di Dekorded Channel Kali ini kita akan membahas jalur terbaru di Megafight kali ini Pertarungan pertama di tahun 2022 dari OnePride MMA Ikutin aja prediksinya dan siapa saja yang akan bertarung Ikutin aja video ini, bagi kalian yang belum like, like dulu video ini, bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Oke brother brother fighter, kali ini The Megafight Yaitu hari Sabtu 12 Februari tahun 2022, jam 10 malam di TV One dan juga di OnePride MMA Channel Kali ini kita akan melihat pertandingan luar biasa, pertandingan perdana di tahun 2022 Yaitu The Megafight Antara Windripati 5 melawan Alex Munster Ada Sarwadi melawan Iman Lesmana Ada Winardi melawan David Leonardo Dan juga The Becaklawu Suwardi melawan Ronald Siahaan Nah ini adalah pertandingan yang luar bioskop nih Luar biasa ini, kita mesti tonton pertandingan kali ini Dan akan berlangsung secara panas The Megafight Tapi sebelumnya kita cek dulu ranking-ranking para pemain Oke brother brother fighter, di ranking Walter Waite kali ini ada Champion Windripati 5 Dimana memiliki kemenangan 6 kali, menang dan kosong, kalah Ini tentunya adalah telur yang masih belum pecah Tapi apakah Natalik Munster di top contender yang akan melawan Windripati 5 kali ini bisa menenangkan pertandingan? Karena posisi pertama Natalik Munster ini menang 6 kali dan kalah 1 kali Ini kalau bisa memacahkan Telora Windripati 5 Maka Alex Munster akan naik menjadi Champion Dan bisa ditantang oleh kontender Sang kontender nanti Sarwo Edisam atau Iman Lesmana Karena di perandingan kali ini ada perandingan antara Sarwo Edisam melawan Iman Lesmana Let's go Nah di perandingan kali ini ada Sarwo Edisam dan Iman Lesmana Walter Contender 5 Bener gak ini? Kemana Rudy Ahong dan Theo Ginting? Kemana Sarif? Kemana Albin Kincai dan M. Sofihi? Nah ini luar biasa sekali nih Seharusnya kita pengen melihat posisi Rudy Ahong melawan Theo Ginting Apalagi Andika Mamesa Itu jagoan gue Rudy Ahong melawan Andika Mamesa ini akan seru Apalagi Rudy Ahong melawan Theo Ginting Ini akan perandingan yang luar bioskop nih Tapi gak ada Kenapa Sarwo Edisam dan Iman Lesmana? Tentunya kemungkinan Kemungkinan hanya pemain yang bersedia di kontender fight kali ini Sarwo Edisam dan Iman Lesmana tentunya Nah kita bahas Bang Sarwo Edisam Dalam pertandingan terakhir Bang Sarwo Edis ini pernah terkena sikut luar biasa di kepalanya Terutama di belakang kepalanya Sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingannya Di pertandingan sebelumnya Nah Sarwo Edis ini perlu diantisipasi Karena gaya bertarung basic karate Tentunya gaya bertarung stand up yang akan ditonjolkan Dari rekod bertanding dan gaya permainannya Kemungkinan ini akan kurang baik nih Karena belum improve dari hari ke hari Dari pertandingan ke pertandingan Masih belum improve Tetapi di pertandingan kali ini tentunya Melawan Iman Lesmana memiliki strategi dan Tentunya latihan yang luar biasa ini Apalagi melawan Iman Lesmana yang memiliki basic wushu sanda Tetapi basic ground fightnya mumpuni Kita bisa sebut all well rounded fighter Ini memiliki kemampuan bertarung stand up Maupun bertarung ground yang mumpuni Nah apalagi memiliki umur yang sangat muda Tentunya bisa mengimbangi dengan stamina nya Mengimbangi Sarwo Edis ke ronde pertama sampai ronde ketiga Strategi bertarung Iman Lesmana ini buat kita kagum di setiap pertandingannya Walaupun dia sebagai pendatang baru Di welterweight tapi dia bisa masuk ke 10 besar Ini merupakan langkah yang luar biasa The black horse Dia adalah sang kuda hitam yang bisa menanjak nantinya Tentunya bisa masuk ke top contender atau 3 besar contender nanti Ini akan luar biasa ini Kita kagum dengan gaya bertarungnya dia Kalau bisa saya prediksi kemenangan akan pada Iman Lesmana Kemenangan pada Iman Lesmana di ronde 1 atau ronde kedua Dan kemenangan TKO Itulah prediksi saya Bagaimana dengan prediksi kalian? Sekarang kita menuju The Flyweight Flyweight antara Winardi melawan David Leonardo Kita ulas di rankingnya dulu disini Di Flyweight tentunya Winardi berada di posisi 6 Dengan kemenangan 6 kali kalah 3 kali Dan David Leonardo berada di posisi 13 Dengan kemenangan 2 kali kalah 1 kali Tapi tentunya sebagai pemain muda Ini akan luar biasa di perandingan Flyweight kali ini Kalau kita bisa lihat Winardi memang mengancam disini Meraja Leila di kelas ini Walaupun sudah di kalahkan oleh Pak Dewardi Dengan kuncian unik sebelumnya Tapi gaya bertarung dan stamina yang gak bisa diremehkan Memiliki basic bertarung silat Kombinasi pukulan dan tenangan Winardi sangat berbahaya nih Bagi lawannya Pukulan mengejut dan tendangan-tenangan yang tiba-tiba Bisa membuat lawannya tidur Nah petarung ini sangat tenang dalam bertarung Memiliki ketenangan dalam bertarung dan strategi Nah inilah petarung cerdas nih Winardi David Leonardo petarung muda yang ambisius Petarung muda yang memiliki potensi yang luar biasa nanti Di masa kehadapan nanti Walaupun petarung ini sempat kalah dari Rama Supandi Saya yakin dia bisa mengimbangi Rama Supandi di pertandingan sebelumnya Dan bisa mengimbangi Winardi disini Menurut saya adalah pilihan yang sulit Antara Winardi dan David Mungkin dalam pertandingan ini David dapat pengalaman Lebih baik dalam menghadapi Winardi Tapi di pertandingan kali ini Saya memprediksi Winardi akan menang Di pertandingan kali ini Di ronde 2 atau ronde 3 Dengan kemenangan yang tipis Itulah prediksi saya Bagaimana prediksi kalian Kita menuju ke flyweight interim Antara Suardi melawan Ronald Siahaan Kita lihat rankingnya Kita intip ranking flyweight kali ini Nah Suardi berada di posisi 1 dengan menang 11 kali Kalah 2 kali Dan Ronald Siahaan ada di posisi 2 Dengan kemenangan 6 kali Belum pernah kalah Ini luar biasa sekali nih Ronald Siahaan Dia merupakan petarung yang Belum pernah kalah ini Apakah Pak Dewardi bisa mengalahkan Ronald Siahaan Di perandingan kali ini Nah kalau di flyweight kali ini Ketidakhadiran Jeremia Siregar dalam pertandingan ini Dikarenakan cedera Maka fight interim diadakan pada peran hang kali ini Tentunya Pak Dewardi Sang becah lawu melawan Ronald Siahaan Ini akan menjadi pertandingan yang gak sulit-sulit amat bagi Pak Dewardi melawan Ronald Siahaan Karena Ronald adalah petarung pengganti Serta dari segi pengalaman Pak Dewardi memiliki gaya dan pertarungan yang luar biasa Apalagi Dia memiliki Apa namanya Kuncian-kuncian yang luar biasa Yang tidak diduga-duga oleh para penonton Maupun para petarung lawan-lawannya Ini luar biasa sekali Walaupun Ronald lebih muda Pak Dewardi memiliki mesin bertarung yang berbahaya-haya nih Alias berbahaya untuk dilawan Stand up fight akan diladeni oleh Pak Dewardi Disini kita akan menuntut atau melihat Bagaimana Ronald menunjukkan kemampuan maksimalnya Baik bertarung stand up maupun bertarung ground Tapi apakah Ronald akan mengajak stand up terus Pak Dewardi Atau mengajak bermain ke bawah Ini akan menjadi si malakama nih melawan Siardi nih Main ke atas atau main ke bawah Tetap akan mendapatkan kuncian Dan Pilihan yang mudah sekali Kali ini saya memilih atau memprediksi Siardi menang di peranan kali ini Bagaimana dengan Ronald Ini adalah kesempatan buat Ronald melawan Pak Dewardi Mendapatkan pengalaman Dan mengetahui lawan yang tangguh kali ini Oke Kita menuju title fight Title fight antara Windry 45 melawan Alex Monster Wow Ini pertarungan luar biasa Dimana sebelumnya terjadi side war Antara Windry 45 dan Alex Monster Tapi ya gak side war-side war banget ya Dan akhirnya Title fight Walter kali ini memang mendebarkan Karena banyak bintang-bintang One Pride kali ini Sebut aja kayak Rudy Ahong Theo Ginting Dan beberapa pemain lainnya Ini sangat mengharapkan sabuk champion Nah apakah Alex Monster bisa merebut sabuk ini Dari tangan Windry 45 Ataukah Windry 45 Akan mendapatkan sabuk abadi Karena dia akan Berusaha mendapatkan sabuk abadi Dengan mempertahankan juara kali ini Untuk yang pertama kali Kalau bisa sampai 3 kali Agar sabuk abadi Bisa dimiliki Basic bertarung keduanya Tentunya ini akan Sedikit sama Dengan pertarungan Melawan Theo Ginting Karena Theo Ginting Adalah basicnya Boxing Windry 45 akan Meladeni dengan Pertarungan stand up Apalagi Windry 45 Basicnya boxing Melawan boxing lagi Boxer lagi Yaitu Sang Alex Monster Nah kedua-duanya ini Akan bertarung stand up Kita lihat nanti Siapakah yang masih bertahan Tetapi PRnya adalah Alex Monster kali ini Akan menurunkan Kembali berat badan Secara drastis Apakah stamina nya masih Lebih kuat Dari pertandingan Melawan Rudy Ahong sebelumnya Atau Stamina nya akan Turun kembali Seperti melawan Rudy Ahong Ini akan sangat Diuntungkan oleh Windry 45 Dimana dia akan Sangat mudah Menjatuhkan Alex Monster Di pertandingan Kali ini Tetapi Jangan diremehkan Alex Monster Memiliki pukulan Dan Power yang akurat Dalam memukul Nah ini sangat Berbahaya sekali Kalau kena Pusat-pusat yang bisa Membuat pingsan Alex Monster Bisa memenangkan Pertandingan ini Dan membawa Sabuk juara Ke tangannya Ini merupakan Sesuatu yang berbahaya Tinggal bagaimana Windry 45 Bisa memutar otak Bagaimana menjatuhkan Alex Monster nanti Strategi apa Yang dipakai Disini kita akan Memprediksi Windry Sebagai pemenang Di dua ronde Ini prediksi saya Bagaimana prediksi kalian Tetap bersiap-siap Windry menghadapi Pukulan Pukulan yang akurat Dan power Dari Alex Monster Oke Segitu aja Informasi tentang Jadwal terbaru Di Mega Fight Kali ini Tentunya kalian akan Merasa Senang Dengan pertandingan Kali ini Banyaknya bintang-bintang Dan juga pertandingan Panas Mudah-mudahan Pertandingan kali ini Tidak berlangsung Secara cepat Dan kita berharap Pertandingan ini Berlangsung Seru Panas Fair Play Dan juga membuat Kita puas Menonton One Pride MMA Di TV One Hari Sabtu 12 Februari Tahun 2022 Jam 10 malam Jangan lupa Dan juga di channel One Pride MMA Channel Dengan menjadi member 5000 sebulan Dan kalian bisa Menonton live streaming Dan kita bisa chat Barang disana Prediksi kalian apa Tulis di komen Jangan lupa Share video ini Sebanyak-banyak ya Kasih tau informasi Bahwa ada pertandingan Mega Fight Seru Hari Sabtu nanti 12 Februari Oke Jangan sampai Ketinggalan Jangan sampai Kelewatan Tonton terus One Pride MMA Dan dukung terus Petarung-petarung Indonesia Salam olahraga Jangan lupa Kelewatan Tan Rang Tatum Tonton Kelewatan Lupa Ho